selamat datang di cakrif youtube channel kali ini kita akan menjelajahi sisi gelap dari Indonesia besiaplah untuk merinding karena kita akan membahas tujuh jembatan paling angker di Indonesia mari kita mulai dari nomor 7 jembatan barelang batam diurutan ketujuh kita punya jembatan barelang di batam jembatan ini tidak hanya terkenal sebagai ikon arsitektur yang menghubungkan beberapa pulau di Kepulauan Riau tetapi juga dikenal dengan cerita-cerita mistis yang menyelimutinya jembatan barelang yang sebenarnya merupakan rangkaian dari enam jembatan yang menghubungkan pulau batam rempang dan galang seringkali menjadi tempat yang dikaitkan dengan kejadian-kejadian tragis banyak orang yang percaya bahwa jembatan ini adalah tempat yang sering digunakan untuk bunuh diri menurut cerita-cerita yang beredar di masyarakat banyak yang mengatakan mereka mendengar suara-suara mistis yang mengajak manusia untuk melompat ke dalam laut yang gelap di bawahnya suara-suara ini digambarkan sebagai bisikan-bisikan halus yang memanggil dengan nada yang memikat seolah-olah ada kekuatan gaib yang berusaha menarik orang-orang ke dalam kedalaman laut selain itu beberapa saksi mata mengaku melihat penampakan-penampakan aneh di sekitar jembatan terutama pada malam hari ada yang mengaku melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak di tepi jembatan atau sosok-sosok misterius yang berdiri di sana hanya untuk menghilang dalam sekejap mata cerita-cerita ini telah menambah aura misteri dan ketakutan di sekitar jembatan barelang membuatnya menjadi salah satu tempat yang paling ditakuti sekaligus menarik bagi mereka yang tertarik dengan hal-hal gaib dan mistis meskipun demikian, jembatan ini tetap menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di Batam menarik banyak pengunjung yang penasaran dengan keindahan arsitekturnya dan cerita-cerita seram yang menyertainya Jembatan Ampera, Palembang Nomor 6 adalah Jembatan Ampera di Palembang Jembatan ini tidak hanya megah, tetapi juga menyimpan banyak kisah horor yang menarik perhatian Jembatan Ampera, yang berdiri kokoh di atas sungai Musi, diresmikan pada tahun 1965 dan menjadi ikon utama kota Palembang Jembatan ini awalnya dikenal sebagai Jembatan Bung Karno, namun namanya diubah menjadi Ampera singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat Di balik kemegahannya, Jembatan Ampera menyimpan berbagai cerita mistis yang telah lama beredar di kalangan masyarakat Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang penampakan hantu banyu Hantu banyu digambarkan sebagai sosok manusia setengah siamang yang muncul dari permukaan air, atau dalam bahasa lokal disebut banyu Menurut cerita, hantu banyu sering mencari korban di malam hari, terutama mereka yang sedang memancing atau berenang di sekitar jembatan Banyak keluarga yang mengaku pernah melihat penampakan hantu banyu, terutama saat azan maghrib berkumandang Konon, ikan-ikan akan bermunculan di tengah sungai Musi pada waktu tersebut Dan para pemancing dianjurkan untuk berhenti memancing jika merasa kail mereka tersangkut Kisah-kisah ini membuat banyak orang merasa waspada dan berhati-hati saat berada di sekitar Jembatan Ampera pada malam hari Selain hantu banyu, masih banyak lagi cerita misteri yang menyelimuti Jembatan Ampera Kisah-kisah ini menambah aura mistis dan daya tarik jembatan tersebut, menjadikannya tidak hanya sebagai ikon arsitektur Tetapi juga sebagai tempat yang penuh dengan legenda dan cerita gaib Jembatan Merah, Surabaya Di posisi kelima, terdapat Jembatan Merah di Surabaya Jembatan ini bukan hanya sekadar penghubung antara Jalan Raja Wali dan Jalan Kembang Jepun Tetapi juga merupakan saksi bisu dari pertempuran heroik yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 Pada hari itu, ribuan pejuang Indonesia bertempur mati-matian melawan pasukan sekutu yang berusaha merebut kembali Surabaya Pertempuran di sekitar Jembatan Merah sangat sengit dan berdarah Banyak pejuang yang bugur di tempat ini, sehingga Jembatan ini mendapat nama Merah karena darah yang tertumpah di sana Hingga kini, setiap malam, aroma anjir darah sering tercium di sekitar Jembatan ini, meskipun tidak diketahui dari mana asalnya Hal ini menambah kesan mistis dan historis dari Jembatan Merah Yang terus dikenang sebagai simbol keberanian dan pengorbanan para pahlawan Surabaya Jembatan Ancol, Jakarta Utara Nomor 4 adalah Jembatan Ancol di Jakarta Utara Jembatan ini terkenal dengan kisah mistis yang sudah menjadi legenda urban di Jakarta Banyak pengendara yang melaporkan melihat sosok perempuan cantik yang tiba-tiba menghilang di sekitar Jembatan ini Kisah ini bermula dari cerita tentang seorang gadis bernama Mariam atau Siti Aryah Yang hidup pada awal abad ke-19 di masa Hindia Belanda Menurut cerita, Mariam adalah seorang gadis desa yang cantik dan menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan Jasadnya kemudian dibuang di sekitar Jembatan Ancol Karena kematian yang tragis dan tidak wajar Arwahnya dipercaya menghantui kawasan tersebut dan sering menampakkan diri kepada para pengendara yang melintas Penampakan Mariam sering digambarkan sebagai sosok perempuan dengan rambut panjang terurai Yang muncul tiba-tiba di malam hari Banyak saksi mata yang mengaku melihatnya meminta bantuan atau sekadar menyapa sebelum menghilang tanpa jejak Kisah ini telah menjadi bagian dari folklore lokal dan bahkan diangkat menjadi film layar lebar Legenda si manis Jembatan Ancol ini tidak hanya menambah kesan angker pada jembatan tersebut Tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang tertarik dengan cerita-cerita mistis dan urban legend di Jakarta Jembatan Suramadu, Surabaya Di posisi ketiga, terdapat jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Madura Jembatan ini tidak hanya dikenal sebagai jembatan terpanjang di Indonesia Tetapi juga memiliki cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding Menurut berbagai laporan, seringkali terlihat sosok sundel bolong yang berjalan-jalan di sekitar jembatan Terutama pada malam hari Sosok ini digambarkan sebagai wanita berambut panjang dengan lubang besar di punggungnya Yang menambah kesan menyeramkan Keberadaannya seringkali membuat banyak pengendara merasa takut dan was-was saat melintasi jembatan Terutama ketika mereka harus melintasinya sendirian atau pada waktu-waktu sepi Cerita-cerita ini telah menjadi bagian dari folklore lokal dan seringkali diceritakan kembali oleh penduduk setempat Beberapa pengendara bahkan mengaku pernah melihat sosok tersebut secara langsung Sementara yang lain hanya mendengar cerita dari mulut ke mulut Terlepas dari kebenarannya, kisah sundel bolong di jembatan Suramadu telah menambah aura misteri dan daya tarik tersendiri bagi jembatan ini Jembatan Cincin, Sumedang Nomor 2 adalah Jembatan Cincin di Sumedang Jembatan ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari masa kolonial Belanda Dibangun pada awal abad ke-20, jembatan ini awalnya berfungsi sebagai jalur transportasi kereta api yang menghubungkan berbagai daerah di Jawa Barat Struktur jembatan yang kokoh dan desain arsitektur yang khas menjadikannya salah satu ikon penting di Sumedang Namun, jembatan Cincin tidak hanya dikenal karena nilai sejarahnya Jembatan ini juga terkenal dengan cerita-cerita mistis yang menyelimutinya Salah satu cerita yang paling populer adalah penampakan hantu perempuan yang sering gentayangan di sekitar jembatan Menurut legenda setempat, hantu tersebut adalah arwah seorang perempuan yang meninggal secara tragis di jembatan ini Konon, ia adalah korban bunuh diri yang tidak tenang Dan arwahnya terus menghantui jembatan ini sebagai bentuk penyesalan dan kesedihan yang mendalam Banyak keluarga sekitar yang mengaku pernah melihat sosok perempuan bergaun putih dengan wajah pucat di malam hari Beberapa saksi mata bahkan mendengar suara tangisan atau jeritan yang mengerikan saat melintasi jembatan ini pada malam hari Cerita-cerita ini semakin memperkuat aura mistis yang menyelimuti jembatan Cincin Menjadikannya salah satu tempat yang penuh misteri dan menarik perhatian para pencinta cerita horor Jembatan Musi II, Palembang Dan di urutan pertama, jembatan Musi II di Palembang Jembatan ini tidak hanya menjadi penghubung penting antara dua sisi sungai Musi Tetapi juga menyimpan cerita mistis yang telah menjadi legenda di kalangan masyarakat setempat Jembatan ini terkenal dengan sosok perempuan Belanda berambut pirang yang sering muncul di malam hari Menurut cerita yang beredar, perempuan ini sering terlihat berdiri di tepi jembatan Mengenakan gaun putih panjang yang berkibar tertiup angin malam Wajahnya yang pucat dan tatapan matanya yang kosong menambah kesan menyeramkan Banyak pengendara, terutama laki-laki, mengaku pernah digoda oleh sosok ini Mereka bercerita bahwa perempuan tersebut akan melambaikan tangan atau bahkan mencoba menghentikan kendaraan mereka Beberapa pengendara yang penasaran dan berhenti untuk melihat lebih dekat Mengaku merasakan hawa dingin yang menusuk dan mendengar bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduk merinding Kisah ini telah menjadi legenda yang menakutkan di Palembang Banyak yang percaya bahwa perempuan Belanda ini adalah arwah penasaran yang tidak bisa tenang karena suatu tragedi di masa lalu Meskipun tidak ada bukti konkret mengenai asal-usulnya Cerita ini terus hidup dan menjadi bagian dari folkloril lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi Itulah 7 jembatan paling angker di Indonesia Apakah kalian pernah melewati salah satunya? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Untuk cerita-cerita seram lainnya Sampai jumpa di video berikutnya